Oke, Halo para Ragen, kembali lagi di channel Slausuras Di sini adalah lanjutan dari update review kemarin Yang jelas dari apa yang admin sebutkan itu kita simpangkan dulu Karena kita coba aja menjelajahi hal yang kecil-kecil dulu ya Yang perubahan kecil-kecil yang mungkin kita sendiri itu juga terkadang kurang peka Oke, kita lihat saja Jelas yang pertama-tama ya, yang disebutkan di update review lalu ya Itu akan ada perubahan tempat-tempat item shop ya para Ragen Nah, ini yang mungkin belum tahu ya Ini kan biasanya kalau di order ini, di sebelahnya sini kan ada shop gitu Khusus untuk yang nuker-nuker kayak flash disk dan item-item lainnya gitu para Ragen Nah, dan itu pindah di sini para Ragen Defending Machine ini Semua tipe shop ya Mulai dari yang shop biasa Terus yang ini Union Watch gitu Terus yang tadi yang admin bilang tadi yang di ini Contribution ini Pindah semua di sini para Ragen Di NPC ini loh Si apa namanya ini kalau bilang nge-vending mesin apa saya Mesin minuman gitu loh pokoknya ya Pindah di sini semua Pun kalian juga kalau menjual item Gak bisa di NPC karakter gitu ya Yang kayak Mugra atau itu gak bisa Nah, ngejualnya cuma bisa di sini Itu para Ragen ya Ya, seperti itu Dan yang jelas itu banyak item yang berubah gitu ya kan Jadi itu misalnya kalau ada tulisan item dibuat gitu apa Sudah tidak dipakai lagi nih Berhubung admin sudah admin jualin dulu Gitu loh para Ragen Nah, itu juga misal kalian apa Kan ada yang namanya item change gitu ya Di sini, ini loh Item renovation lah pokoknya ya Yang berubah gitu loh para Ragen Eh, ternyata kalau gak ada item itu Itu dijual Pak Dijual aja Dijual Kalian jual aja Itu satunya kalau gak salah dua ribuan Dua ribu kredit gitu loh Kalau misalnya kalian sudah ngumpulkan sampai seribu Lumayan ya sepuluh juta ya kan ya Itu para Ragen Nah Nah Ini Membalikin judul yang admin sebutkan lalu Selamat tinggal awakening skill Oh ini loh Jadi gini para Ragen Memang benar ya pengumumannya itu disebutkan untuk tanggal 16 ya Pokoknya ya ini loh Ada reform skill gitu Tanggal 16 gitu Waduh Tidak 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 Ini sudah di reform Skill-skill setelah maintenance serabu lalu Semua skill karakter Tidak reform semua para Ragen Woh Dan Admin gila Ngecomment gimana ya Itu Sud Oh berubah total Berubah total Jauh lebih baik Bahkan tanpa Waken gitu Memang benar Animasi Waken itu masih lebih bagus gitu ya kan ya Tapi Sudah usability-nya Setelah reform ini Jauh Lebih Baik Nah Seperti jauh lebih baik lah Ini Aduh Gak bisa komen banyak Beneran Gak bisa komen banyak Oke Ya Oke Yang lainnya lagi nih para Ragen ya Semua gear untuk pemain baru Diimprove Dan itu jauh Lebih mudah Jauh lebih baik ya Ya Gitu loh Dan juga kalian bisa lihat ini juga ya Nah Min kok sudah 146 gitu Dari mana Min Lihat Gear-nya Wolfgang Dan Huffman ya Ini aku kok Namanya Demon ya Nggak tau ya nih Yang tau ini Wolfgang Huffman gitu Huffman gitu Huffman gitu Huffman gitu Huffman gitu ya Huffman gitu ya Huffman gitu ya Huffman gitu ya Lihat lah ini Lihat lah ini Improvisasinya sudah benar-benar Sangat wow ya Gitu loh Ini ya Untuk karakter kalian Yang pertama kalian buat itu Ini semua Aksesorisnya Hell Huffman gitu ya Huffman gitu ya Trinket ya Disini namanya ya Itu bisa kalian buat secara gratis Semua wis Yang 6 itu Bener-bener bisa dibuat secara gratis Ya kan Bisa nak wis Jadi Kalian bisa ngeboost banget Bisa ngeboost banget Untuk pemain baru itu Bisa membuild gear Jauh lebih cepat lagi Gitu loh Nah Terus selain itu ya Ini Transcendence-nya juga Huffman Dipermudah Semua parah kan Jadi ini Kalian pemain baru Wess Lues gitu Lues Tinggal ngeboost gitu Beberapa hari Bahkan beberapa jam Gitu Bisa ngeboost Ngebuild gear Ke N tingkat 2 Ya kan Nah Tapi ini ya Sayangnya Walaupun Purification gear itu Sudah diimprove Memang karena Untuk pemain baru ya Nah Untuk Yotsi Itu masih tetap sama Paragen Ya Tidak berubah Karena memang gear ini Itu tergolong High end Dan tidak hanya Yotsi Yang tidak ada perubahan Gear busan juga masih Belum ada perubahan ya Paragen ya Ini masih Banyak banget Lumsnya tetap 150 Disifatnya 75 Ya kan Tingkatnya masing-masing 90 Ini Masih gitu Masih tetap sama Karena memang Gear busan dan Yotsi Tadi yang ultimate itu Masih tergolong High end gear ya Walau Walau kita ini sudah Update Asmodius Yang ketiga ya Dan Dari Itu Perubahan Revamp skill Keseluruhan Untuk semua karakter Yang terjadi Yang terupdate ini Itu kita Memang kayak Dipaksa Untuk meninggalkan Awakening skill Dan memakai Gear yang terbaru ya Ini Non-wakening itu Sudah lebih baik Daripada Awakening sekarang Beneran Oke Spoiler sedikit aja Satu skill dari Mistel 10 ini Yang ditempes Ini Awakening ya Ini kalau Awakening kan Animasinya juga keren Bisa Negan DPS Mati Masih keluar angin Terus Terus Memberikan Enhermode Satu Enhermode Seperti itu Admin pakai ini Karena Keunggulannya Untuk membuat Enhermode Nah Yang non-wakening Sekarang kan Dulu itu Cuma muter-muter Biasa ya Paragent Nggak nambah Buff apa Nambah Buff apa Nambah Enhermode Juga Nggak dapat Tapi sekarang Enhermode Dikasih Walaupun Nggak awakening Ini Nggak awakening Admin Sudah ganti Core Admin Pas core Untuk Memperjelasin Nggak ada Core Ini Ini Sudah Diimprovisasi Skill Nya Juga Apa Paragent True Damage Banyak Skill yang True Damage Min Yang Gimana Min Itu kan True Damage Semua Min Jadi Karakter Semua True Damage Itu Saya Jadi Terbelakang Enggak Saya Jauh lebih Nakutin Lagi Jauh lebih Nakutin Lagi Itu Bahaya Itu Sekarang Sudah Master True Damage Diimprovisasi Damage Skill Dan Sudah Sudah Wow Hype Banget Ternyata Hype Tau kan Hype 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 Itu Paragent Sudah Kalian Yang Sudah Main World Bisa Nicipi Skill Baru Tapi Untuk Penjelasan Detailnya Masih Belum Bisa Dijabarkan Luas Karena Memang Beritahu Nanti Tanggal 16 Maret Dan Ini Kita Cek Di Luarnya Ini Enough Dungeon Semua Misuk HP Diturun Ini Yang Part Player Dulu Mati Matian Tapi Tetep Pattern Misuk Gak Berubah Tetep Menyenangkan Seperti Biasa Ini Tetep Tanjen Favorit Misuk Sekarang Ada Single Ini Nggak Ngin Ngin Namanya Single Gitu Ya Paragent Ya Nghina Jomblo Gitu Gak Boleh Itu Gak Ganti Terus Misuk Solo Single 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 Player Aduh Berarti Kok Gak Sekalian Jomblo Player Only Gitu 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 Nah Ini HP Yang Untuk Solo Itu Setengahnya Dari Yang Oto Gitu Setengahnya 50% Sama Untuk Untuk Cepul Juga Sama Sudah Improvisasi Dungeon Tapi Untuk Material Tetep Sama Yang Solo Atau Party Drop Tetep 3 Lumps Jadi Sehari Bisa Kalian Dapat 9 Cepet Tambah Enak Cepet Gitu Ya Dan Ini Sedikit Aja Nimin Gimana Caranya Bukanya Semua Kalian Cukup Cari Quest Back Tracking Ini Di Hub Ini Kalau Misalnya Ada Quest Hijau Kembali Sana Back Tracking Apa Yang Belum Gitu Kalian Cari Gitu Oke Ini Sebenarnya Gini Admin Pengen Test Drive Non Waken Gitu Loh Admin Test Drive Admin Test Drive Oke Semua Skill Dicek Apakah Tidak Waken Ini Tidak Waken Tidak Waken Tidak Waken Hava Bagi Turun Tidak Masalah Test Drive Doang Oh Boy Antara Langit Selalu Bersih Pangan Di dunia Tempat kita Teri Amin Tidak Di dunia Bersih Pangan Di dunia Terus Terulang Di dalam Hayran Sang Waktu Oke Ini Dia Bersih Tidak 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 Lihat Tidak Tidak Agak Gak Gurus Lihat yang ini deh Oh feel so good Ini gak ada Kayak tinggi skill loh ini Aku bisa kayak gitu Kalian head kan Ini Hermotennya lo masuk Aduh kok tambah Aduh tambah wayna Aduh mistel 10 tambah Hei banget ini dobraken Ini mungkin ya Karena admin ini gak menunjukkan damage Biarin lah Biarin kubur karakternya Gak boleh kubur Nggak heal aja dong Kan ini admin gak Apa istilahnya Damage kan ke admin Tampilkan ya Jadi gak tau tuh damage apa Tapi ya itu Di penjelasannya Sudah diterakan Ini gak awakening Ini gak awakening aja Sudah dilangsungkan Dilangsungkan Kan dulu Si tombak merah ini Kan perlu awakening Baru langsung Andhermuth ya Sekarang gak perlu Wih segitu Oh enak Nyawa yang spinning Attack ya Oh Wacah Wuh enak Di udara juga bisa gini Mistel 10 warraken Wacah Semua nengat Kayak lebaran Tiga kali gitu ya Wacah Eh Cuman ini Wuh Anaknya Ngehype admin ini Ngehype Tapi gak ngefly Jangan ngefly kalian Harum Satu Dua Tiga Oh oh Satu Dua Tiga Acak Boom Satu Oh I love it Oh ya Dan satu lagi Paragen ya Itu Ini ya Skill task force ya Cooldownnya yang dulu Dulu 180 detik Sekarang menjadi Cuma 60 detik Oh Feel so good Ini finishing move 5 Tetap dikeluarin Pew Satu Dua Tiga Wah Suka Aku Uff Wacah Loh Mana maksudnya Satu Dua Tiga Ah Gak kena Dia konol tempatnya Loh Kok Sak Tiga Oke Loh Tiga Tiga Oke Tiga Suka Tiga Tiga selesai sekalian ya ini era baru gitu ya buat kita ya Pak Regan ya pembuas jadi ini closer setambah enak gitu kalian pemain baru itu yang baru buat karakter tambah luas buat karakter kalian ini closer juga tambah menyenangkan gitu ya dan admin berharap ini komunitasnya juga ikut tenang gitu ya cuma aja kalau gamenya sudah semenyenangkan ini tapi komunitasnya masih agak rancong gitu ya kan masih kurang gitu Pak Regan ya pokoknya seperti itu Pak Regan ya cukup video celosurus kali ini ya terima kasih para agen sudah mau wampir dan menonton ya video celosurus pada episode kali ini semoga para agen diberikan sehatan selalu dan para agen keep it in stylish